Intro Polres Asahan menggelar apel pasukan pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di halaman map Polres Asahan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu. Apel gelar pasukan tersebut terus dihadiri personil Polres Asahan, TNI, dan instansi pemerintah Kabupaten Asahan. Kegiatan apel diawali dengan meninjau langsung kesiapan pasukan gabungan. Setelah itu, Kapolres Asahan menyematkan pita kepada perwakilan dari setiap pasukan dari jajaran sebagai kesiapan dalam mengamankan Natal dan Tahun Baru ini. Dalam sebutannya, Kapolres Asahan membacakan amanat Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada seluruh personil yang terlibat dalam apel gelar pasukan ini. Apel gelar pasukan tersebut digelar untuk memastikan kesiapan personil dan peralatan dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru. Di selah-selah gelar apel pasukan, Kapolres Asahan juga mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh pihak sekolah atas keberhasilan saat reskrim Polres Asahan dalam mengungkap kasus pencurian komputer di sekolah tersebut. Jadi pagi hari ini kita melakukan apel gelar pasukan operasi Rilin Toba 2019 dalam menghadapi hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020 untuk jumlah personil sebanyak 460 berdiri dari personil Polres Asahan 300 personil dibantu dari unsur teknik khususnya para pengguna jalan untuk berhati-hati di dalam pertendaraan disiapkan semua apa yang harus digunakan. Yang kedua, apabila meninggalkan rumah untuk melakukan mudik atau wisata keluar, diperhatikan rumah dalam badan terkunci. Dari Asahan, Sumatera Utara, Atasit Rido, Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.